Apa yang diberikan bentuknya, Pak, ke masyarakat? Wakil Ketua 1DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Agus Sartono akan memanggil pihak PT Wong Sol Nature Indonesia terkait dampak asap kebakaran perusahaan karena dianggap mengancam kesehatan warga. Agus Sartono mengatakan, ia bersama Kepala Desa Sukabanjar dan sejumlah warga telah mendatangi perusahaan asal Korea Selatan yang berada di Desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulio. Oleh karena itu, ia akan memanggil pihak perusahaan untuk datang ke DPRD membahas solusi dari masalah tersebut sebab jika terus dibiarkan akan berdampak buruk terhadap kesehatan warga yang tinggal di sana. Selain mengancam kesehatan warga, debu dari PT Wong Sol itu kerap masuk ke rumah warga sehingga sangat mengganggu kenyamanan. Setiap hari warga harus membersihkan debu yang masuk ke rumah, DPRD akan mengundang manajemen PT Wong Sol untuk hiring di kantor DPRD untuk mencarikan solusi terbaik dari permasalahan yang terjadi saat ini. Sebelumnya, Agus Sartono mengatakan, kebakaran yang terjadi hampir setiap tahun di PT Wong Sol diduga terjadi karena serabut kelapa yang menjadi produk usaha sangat mudah terbakar. Ada sejumlah warga yang telah mengadu ke DPRD karena mengalami gangguan pernafasan karena menghirup asap kebakaran yang ditimbulkan dari PT Wong Sol. DPRD sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Setempat untuk merespon aspirasi masyarakat. Agus Sartono menyatakan, jika permasalahan itu terus dibiarkan, masyarakat berencana akan melakukan aksi demonstrasi. Oleh karena itu, ia mengajak DLH untuk turun langsung ke lokasi mendengarkan aspirasi dari masyarakat di sisi lain. Kepala Desa Sukabanjar, Muhsani mengatakan kebakaran PT Wong Sol yang terjadi Minggu 10 September 2023 kemarin menimbulkan dampak yang cukup serius bagi kesehatan warga, khususnya gangguan pernafasan. Sebanyak 250 kakak yang tinggal di dekat perusahaan yang menghuni sebanyak 70 rumah. Semua mengalami dampak asap yang ditimbulkan pasca terjadinya kebakaran. Ia pun tak menampik sudah banyak laporan warga yang masuk. Kedatangan dirinya bersama Wakil Ketua DPRD disambut langsung oleh pimpinan PT Wong Sol, tepatnya di bagian produksi industri bernama Agung. Namun ia mengatakan belum ada titik temu, warga meminta agar PT Wong Sol ditutup. Karena debu yang dihasilkan selama ini sangat berdampak terhadap kesehatan warga terlebih bagi anak-anak yang tinggal di sana. Muhsani mengatakan sudah ada dana CSR dari PT Wong Sol yang diberikan kepada warga dusun Katibung, desa Sukabanjar. Namun nilai yang diberikan tidak sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan oleh perusahaan. Pertanyaan yang dua ke-8 itu ke-8 sampai semalaman sampai sehari juga dampaknya ya nafas untuk bersarabat. Yang gelap dari tubuh itu tubuh asap. Satu itu susun ke timur. Kalau pangkannya 250 kakak. Sekitar 70 kumah. Baik. Aduannya udah agak saya. Saya cembentang kepada Dewan. Aduh seorang yang menungguin pimpinannya lanjut langsung sama Pak Agus dan Pak Agus juga sama Pak Bukabin. Cuman Mr. Lee. Baik. Sama bagian industri, produksi yaitu Pak Agung. Sebenarnya masyarakat, karena kami tidak pilih masyarakat, yang minta masyarakat, itu sementara semua ada selusi. Karena bingungnya luar biasa. Kalau apanya masih berusaha, katanya mau lapor ke kursusnya yang di Korea. Ya, tidak ada respon Pak. Oh gitu. Ini sudah kalau CSR ada Pak. Masyarakatnya. Karena kadang-kadang tidak seimbang dengan CSR. Oke, baik. Apa yang diberikan bentuknya Pak ke masyarakat? Uang. Uang. Nilainya Pak? 8 juta bergila. Untuk satu dusun? Ya, satu dusun. Ya, kalau menurut sesuai, tidak sesuai. Karena dengan imbas penyakitnya yang biasa. Ini tidak sesuai. Mesin baik ini kan, kalau mesin hujan, ya kita tenang. Kalau mesin angin dan kemarau, luar biasa. Saya, Lepas, 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 Dabin, Cama, Pak. Aku, Sabtono, Dabai Dewan. Di barga, empat orang, hadus, mahir. Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton.